Hello guys and welcome back to my channel pada video kali ini kita akan main game manfaat sementer strongest lagi dan di video kali ini saya akan mencoba untuk push rank ya supaya dapat masuk di pick arena dan nanti kita coba juga pick arena dan ditambah gue akan coba combine ketapelnya golden ball ya untuk upgrade kipsacknya ke bintang 4 dan untuk gajah zombie man mungkin gue bakal gajah ya besok saya sudah siapin sekitar 120-an belum 180 tapi besok gue akan coba nekat aja gajah nah oke untuk golden ball disini saya sudah bintang 5 dan opening limit breaknya yang warna ungu bintang 1 dan saya akui disini upgrade nya masih belum maksimal ya untuk karakter karakternya karena disini waktu saya terbatas untuk main dan PPS juga hanya sekitar 1,5 juta dan level 83 itu termasuknya kurang maksimal banget karena masih banyak yang belum saya upgrade oke sekarang kita sudah beli ketapelnya disuplai dan kita komen dulu di tas ya jadi kita butuh 50 agar bisa combine kipsack nya ya untuk karakter SR langsung saja kita coba upgrade kipsack nya ada peningkatan attack nya ya dari 32 ke 42 naik 10% oke BP nya juga naik sebanyak 4784 Sekarang kita tes kita tes di arena ya untuk lepus agar sampai 700 besar paling tidak agar dapat masuk di peak arena ya untuk equipmentnya disini gue juga masih abel-abel ya yang yang penting ada speednya ada speednya karena disini equipment yang lain masih kurang bagus ya dan gue juga jarang farming untuk equipmentnya misalkan nggak papa kita cukup masuk ke 700 besar aja langsung saja kita ke arena ya kita tes golden ball nya oke untuk update terakhir sudah ada peak arena ya dan syaratnya kalau kalian ingin masuk ke peak arena harus 700 besar nah gue belum masuk ya jadi kita akan coba push rank agar bisa masuk di peak arena oke langsung saja kita ke arena dan kita coba lihat sehebat apa golden ball kipsack bintang 4 ini oke kita coba cari lawan yang agak simbang kita coba landing aja nah oke ini lawan kita ya tadi gue nggak sempet lihat line up langsung aja jeling ya lumayan berat karena ada deep seeking ya dan kalau saya yang nyerang malah health point saya yang kurang lihat langsung terkuras setengahnya golden ball tadi tapi damagenya tadi lumayan ya walaupun masih belum maksimal upgrade nya ketat sumaki oh masih belum sampai 1 juta oh belum mati nah oke tinggal lembat lagi oh jenisir tinggal dulu guys nah si aw ini gg ya karena ada efek and yielding nya ini bisa menang guys oke menang oke tadi kita beruntung ya dan sekarang kita sudah di posisi 652 oke kita sudah masuk di kualifikasi untuk peak arena oke kita claim reward nya dulu dan sekarang kita coba masuk di peak arena nah oke sudah masuk kita coba periksa dan disini ada tes nya ya tes hero sama tes monster sebelum kita masuk ke peak arena oke pertama kita coba tes hero nya dulu disini kita pakai line up full hero ya oke lawannya cuma satu ya atomic doang tapi kayaknya susah atau mudah kita coba lihat tapi damagenya gak terlalu sakit si atomic kayaknya ini mudah ya tes nya melihat damagenya juga berasa ya ini gampang tes nya ulti nya juga gak sakit ya oke sudah berhasil dan kita coba tes yang satunya lagi ada tes monster untuk karakter monster sini gue jarang yang dipakai ya jadi kurang maksimal mungkin ini bisa atau enggak dan lawannya boros iya ini sakit atau enggak wow lumayan mungkin ini agak berat ya selesai 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 seperti ini sampai jumpa selesai 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 oke semua tes sudah berhasil ya apakah sudah bisa masuk Oke sudah bisa terlewati kita mulai arena nah ini adalah tampilannya yang menopik arenanya dan sini kita hanya bisa dikasih kesempatan challenge 3 kali dan ada arena hero sama monsternya dan tentunya pasti setiap arena memiliki reward yang berbeda ya biasanya kita coba challenge ya Oh lawannya gila bp-nya 3 juta ya udah pasti saya kalah kalau di pika rena pasti berat-berat ini lawannya golden ball yang juga gila Oke kita skip aja ya biar enggak kelamaan oke di sini ada reward poinnya juga reward ranking reward hero ada bajunya puri-puri kartu bintang dan button yang lain ya lumayan untuk ranking yang hero tapi kalian harus masuk kualifikasi di ranking tertentu agar dapat rewardnya kalau yang monster ada kipsetnya Citeo ya Nah oke jadi kayak gitu ya guys untuk video kali ini jadi untuk golden ball masih worth it ya untuk di-upgrade kipset bintang tiga ke atas ngomongin untuk sekian untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like bye bye